Guys, jumpa lagi bersama saya Ardy di channel Raja Video ID dan video kali ini direkam menggunakan kamera Osmo Pocket 3, kamera dari DJI yang baru di launching malam ini tanggal 25 Oktober tahun 2023 jam 20.00 waktu Indonesia Barat barusan tadi malam. Nah kebetulan saya sudah punya kameranya dan saya akan membuatkan video seperti apa hasil dari hasil video dari kamera Osmo Pocket 3 ini. Kali ini saya rekam menggunakan resolusi 4K di 30 fps. Sekarang di Jakarta itu sudah jam 10.30 lewat 31 malam. Nah, saya akan berkeliling-keliling Jakarta untuk beberapa menit di sekitaran jalan utama ini untuk melihat seperti apa kota Jakarta malam hari direkam dengan kamera Osmo Pocket 3 ini. Sempatan ini baru dibuat biar lebih inspirasi dengan yang sama. Jadi kelihatannya lebih bagus lagi. Ini halte karet Sudirman. Sudah jadi dengan motif barunya. Ini cahaya yang masuk banyak. Sepertinya lebih keren. Apalagi kalau... Nah, ini dia halte Transjakarta karet Sudirman. Model barunya. Cukup bagus dilihat secara langsung di malam hari. Lebih kelihatan modern. Ini... Ini... Ada... Apa ini namanya? Millennium... Centennial Center. Tower. Jadung Tengkakar Langit. Ini dia... Karet Sudirman. Balik. Kita naik lagi Jepo-nya. Nah... Lewat sana lagi. Lewat sana lagi. Dia... Kan saya juga punya yang generasi sebelum ini. Osmo Pocket 2. Memang dia sedikit lebih bagus dari yang Osmo Pocket pertama. Tapi kalau ini contohnya dia betul-betul lebih bagus. Terus... Peningkatannya besar. Kemungkinan ini jadi... Andalan ini. Sekarang sudah menit ke 16 lewat 18 detik. Bentar lagi 20 sampai 30 menit akan berakhir hasil rekaman video ini. Tengkak. 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 astabil banget. Tidak bergetar sama sekali lagi. Tengkak. Terminal. Neastabil kan? Guys, kita naik ke atas Cepo, finish-finishing. Sudir banget. Keren banget. Ini penampakan di atas Cepo, kita coba naik sampai ke atasnya lagi. Ini view ke arah SCBD. Kita naik satu tingkat lagi. Ternyata di sini banyak orang mengambil view. Ini ke arah view ke arah Monas. Seperti ini dia view. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak orang berfoto di sini. Ini dia view turun ke arah ALT-nya. Kita coba turun dari sini melihat view Jakarta. Kita coba turun dari sini. Kita coba turun dari sini. Kita coba turun dari sini. Kita 10 tempat tidur di sini. kalau kesana lagi harus naik bis jadi harus punya kartunya jadi kita enggak kita balik lagi Hai balik nggak bisa masuk kalau nggak naiknya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menyaksikan videonya dan jika anda suka dengan video ini jangan lupa like dan komen selanjutnya saya akan buatkan video-video versi berikutnya lagi bye kita turun selamat menikmati dan videonya berakhir sampai disini terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya bye nah ini cukup bagus nih view-nya dari sini terang dan di belakangnya hampir semua view gedung tingginya kelihatan video ini sudah direkam selama 7 menit 55 detik kita akan jalan terus sampai ke arah CPO sana sepertinya cukup stabil namun seperti yang biasanya biasanya memang kalau dilihat dengan layar yang kecil kelihatannya stabil tapi hasil yang realnya mungkin kita lihat dari layar AP yang sudah cukup besar atau kita lihat di laptop kadang baru terlihat guncangan videonya jadi di depan sana itu stasiun MRT Bandungan Hilir jam sekarang masih buka biasanya di setiap stasiunnya di depan itu ada security yang jaga posisi lampunya juga bagus terus pudaranya sejuk seperti ini modelnya kita akan jalan hingga ke arah ZO yang ada ini ini lurus ke arah Monas sana ke arah apa namanya Pasar Tanah Abang sini ke arah Kuningan kebetulan bisa nyeberang di sini sepertinya kualitas rekamannya cukup bagus apalagi yang lampu-lampunya cukup terang bagusnya kelihatan lebih bagus nanti setelah ini saya pergi istirahat di KFC sambil minum-minum dan sambil lihat kualitas dari kamera ini kalau bagus dan ternyata ada peningkatan hasil kualitasnya dari yang sebelumnya kemungkinan Osmo ini bakalan cukup lumayan dipakai di setiap aktivitas vlog saya seperti dalam pesawat tapi saya juga sekarang saat ini punya iPhone 13 Pro Max dan hasil rekaman malamnya juga cukup bagus nanti saya tinggal membandingkan aja mana yang lebih bagus kalau dari segi harga sih iPhone 13 Pro Max yang lumayan cuma kan itu bukan cuma kameranya dia kenapa mahal karena ada brandnya kameranya ada fitur menelpon WA-nya gitu kan kalau yang Osmo ini kan khusus kamera jadi wajar harganya beda jauh selamat menikmati ada taksi berhenti berjejar di pinggir jalan taksi online sepertinya bagus tapi ini kita belum lihat aslinya dari layar HP karena ini kan layarnya kecil jadi kayak padat gitu kan kalau dilihat di HP ya 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 Terima kasih.